Ledusan itu ada membacakan, ini tapi rakyat yang meminta banyak. Itu mungkin begitu semua itu kalau masih di, namanya yang kuasa itu masih ngelindungi, masih dihidupi, ini saya kira ya tidak. Lainnya saya tidak kata itu namanya jangan sampai saya itu ngengak ke lapang minap, kita geseh orang-orang kok dikocaki. Itu percaya itu sendiri-sendiri, saya tidak bisa dipercaya soalnya memang sama-sama hidup, tapi ya saya sendiri itu ya mungkin ya sama-sama minta. Ini dari masyarakat ini kasarnya saya sudah mendengar, kalau saya mati di jauh, terima mati di sini saja. Itu kalau pesan ini, langsung pesan ini nggak orang ngerti ya. Jadi lebih baik mati di sini daripada harus mengusir. Aku kue nengendin di mati, ini timbangan aku mati ya neng ada rumahku luang nang rumahku di sini. Gunung Merapi Gunung teraktif di dunia ini memang menyimpan banyak misteri yang begitu sulit diterima dengan akal sehat. Gunung yang terlihat kokoh berdiri di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Memang sudah sejak dulu terkena. Banyak masyarakat lokal yang menganggap Gunung Merapi yang identik dengan Bahmar Rijan sebagai juru kunci bukan gunung sembarangan. Selain sempat dijaga oleh Bahmar Rijan sebagai juru kunci, hingga akhirnya menjadi korban amukan Wadus Gembel. Kabarnya ada penjaga lainnya yang tak terlihat menjaga Merapi. Inilah cuplikan wawancara almarhum Bahmar Rijan terkait misteri Gunung Merapi dan keinginannya meninggal di Gunung Merapi. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dianggap main-main, inilah gunung api paling aktif di Indonesia selain menjadi gunung yang sangat dihormati masyarakat lokal. Merapi erupsi terakhir pada pertengahan Maret lalu, meski tidak terlalu besar. Gunung Merapi memang menjadi gunung yang sangat wingit, keramat, sekaligus diberi hormat dengan sangat tinggi oleh masyarakat Jogja dan Jawa Tengah. Gunung api aktif ini juga pernah dijaga oleh seorang juru kunci legendaris bernama Bahmar Rijan. Ialah sosok sentral jika Merapi sedang bergejolak. Inilah cuplikan wawancara almarhum Bahmar Rijan terkait misteri Gunung Merapi dan keinginannya meninggal di Gunung Merapi. 96 itu ada ledusan Merapi, tapi sampai sekarang tidak. Itu mungkin ini kamu sudah kata, ledusan itu ada membayakan, tapi rakyat yang meminta banyak. Itu mungkin begitu semua itu kalau masih di, namanya yang kuasa itu masih melindungi, masih dihidupi, ini saya kira ya tidak. Lainnya saya tidak kata itu namanya jangan sampai saya itu ngengak ke lapang minep. Kita kesih orang-orang dikutaki. Ya kalau untuk sosok Bahmar Rijan yang kita ketahui secara umum, mungkin orang banyak tahu bahwa beliau ini adalah seorang kuncen Gunung Merapi. Seorang kuncen yang memang tinggal di Gunung Merapi dan dia mempunyai intuisi ataupun bisa berinteraksi sama Gunung Merapi ini sendiri. Kalau sosok Bahmar Rijan sendiri di sudut pandang saya, beliau adalah orang yang memang mengabdi ataupun memang menjadi juru kunci abadi di Gunung Merapi tersebut. Bahmar Rijan pernah menjadi berita besar saat Enggan disuruh turun saat Merapi erupsi besar. Ia memiliki keyakinan bahwa Merapi tidak akan menjelakainya. Oleh sebab Bahmar Rijan sudah menjadi juru kunci sejak puluhan tahun sehingga paham luar dalam tabiat Gunung Kramat itu. Bahmar Rijan juga selalu mendapatkan sasmita atau tanda-tanda khusus jika Merapi ingin mengeluarkan awan panas. Itu percaya itu sendiri-sendiri. Saya tidak bisa dipercaya soalnya saya sama-sama hidup. Tapi ya saya sendiri itu ya mungkin ya sama-sama minta. Ini dari masyarakat ini kasarnya saya sudah mendengar. Kalau saya mati di jauh, terima mati di sini saja. Itu kalau bahasa Nusia nggak orang ngerti ya. Jadi lebih baik mati di sini daripada harus mengungsi. Bahmar Rijan dan masyarakat tidak akan pernah mengungsi. Biarlah mati di sini bersama yang lainnya daripada harus mengungsi. Liripun kita dikasar ke, aku kuih nengendim di mati. Ini timbangan aku mati yang ada rumahku luang nang rumahku di sini. Mbak Marijan bukannya memilih pasrah ya, bukan seperti itu. Tapi memang beliau ini orang yang liniwih. Beliau ini orang yang sangat bijak sekali. Dan beliau tahu lah, mungkin kalau seumpamanya beliau nggak melakukan hal itu, mungkin-mungkin Merapi akan memakan lebih banyak lagi korban jiwa masyarakat sekitar seperti itu. Seperti pengabdiannya yang tak terkoyak. Bahkan oleh dasyatnya awan panas, pendirian Bahmar Rijan sangat kuat. Pengabdian yang abadi hingga akhir hayatnya itu terus dijalani sampai takdir bar kehandak lain. Pada 26 Oktober 2010, Merapi kembali erupsi. Kali ini bukan sekedar erupsi, tapi sekaligus menjemput Sang Juru Kunci untuk benar-benar abadi menjaga kekeramatan Merapi. Bahmar Rijan ditemukan wafat pada 27 Oktober 2010 setelah awan panas menyapu kampung halamannya. Kalau untuk mengartikan dari posisi beliau meninggal di Gunung Merapi dalam posisi bersujud, itu bisa jadi, apa ya, saya rasakan itu seperti beliau ini memang mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk Gunung Merapi. Jadi memang seperti bukan beliau menduakan Tuhan bahwa ini adalah sebuah yang harus dipuja ataupun disembah, tetapi dia tetap menyembah kepada Sang Maha Kuasa. Khusus Mbah Marijan itu kenapa dia sudah meninggal, tapi yang namanya Horin ya. Horin itu kan sosok dari almarhum tersebut, itu pasti ada, karena mungkin pengabdianya dia kepada Gunung Merapi, ya kan, suka dukanya dia ada di Gunung Merapi, walaupun jasadnya dia sudah tidak ada, tetap jiwa raganya itu pasti masih ada di situ. Tapi benarkah, untuk menjadi juru kunci Gunung Merapi harus memiliki garis keturunan juru kunci sebelumnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kepergian Mbah Marijan yang bagai dijumput awan panas Gunung Merapi ditangisi jutaan orang. Semua mengakui keteguhan hatinya, menjaga Merapi agar tidak membahayakan masyarakat luas. Kerangan Mbah Marijan atau juru kunci lain di Gunung-Gunung Keramat di Indonesia memang sangat dibutuhkan. Sebab, selain menjadi penjaga kelestarian alam, juga sebagai penyambung partanda gaib dari setiap gunung yang dijaga. Gunung Merapi ini dikenal sebagai pelindung dan sebagai orang tua, dalam tanda kutip orang tua masyarakat sekitar. Beliau akan, Gunung Merapi ya, Gunung Merapi, beliau akan memberikan tanda-tandanya yang bisa dibaca oleh orang-orang tertentu yang memang dipilih oleh Gunung Merapi tersebut. Kejadian alam ataupun bencana alam yang terjadi di Nusantara ini, itu mungkin bisa ada sedikit ulah dari manusia, tetapi mungkin sudah takdir ataupun sudah waktunya untuk meletus. Makanya adanya kuncen-kuncen di setiap tempat ataupun di setiap gunung ini, itulah untuk memberikan sebuah isyarat ataupun petunjuk agar kita bisa siaga, kita bisa cepat-cepat untuk pergi dulu dari lingkungan gunung ataupun lingkungan air sungai yang akan terjadi erupsi ataupun bencana alam. Erupsi Merapi memang selalu menakutkan juga saat meninggalnya Mbak Marijan. Saat itu, Gunung Merapi seperti mengerahkan pasukan Wadus Kembel untuk tujuan yang sangat misterius. Tapi benarkah? Untuk menjadi juru kunci Gunung Merapi, harus memiliki keturunan juru kunci sebelumnya. Juru kunci ya, kalau juru kunci situs-situs biasanya adalah turunan, karena memang yang tahu dari kakek-kakeknya, dari ayahnya, dan kemudian turun ke anaknya, tahu sejarah dan ceritanya. Enggak demikian dengan yang ada di Jogja. Nanti Sultan, Sultan Kerajaan Jogja akan mengangkat juru kunci-juru kunci, bahkan di situs-situs yang ada di Jogja sendiri, seperti itu. Harus dia turun-menurun, mempunyai nasab ataupun mempunyai garis keturunan dari kunci sebelumnya. Jadi memang ada doa-doa tertentu, ataupun penguasa-penguasa, ataupun juga bisa dibilang lelembut yang ada di sana. Dan dia juga mengetahui spot dari gunung yang akan dia kunci ini tadi. Sebenarnya untuk ilmu kunci sendiri bukan hanya untuk turun-menurun, tapi bisa juga jika ada orang memang mengabdi, ingin mengabdi khusus kepada tempat yang dikeramatkan, ataupun bisa dibilang seperti gunung ya. Seperti gunung itu ada kunci pastinya yang memang turun-menurun. Dan jika ada orang yang ingin belajar itu bisa, tetapi agak sulit untuk menjadi kunci sejati seperti yang dari darah keturunannya. Juru kunci gunung Merapi memang biasa dipegang oleh keturunan juru kunci sebelumnya. Saat ini yang menjadi juru kunci Merapi melanjutkan Kipra Mbah Marijan adalah putra ketiganya yang kini bergelar Mas Lurah Surak Sohargo. Tapi benarkah banyak syarat dan lelaku yang dilakukan seorang juru kunci Merapi? Oh iya, kalau seorang kuncen itu biasanya harus melakukan beberapa patrap. Patrap itu adalah tata laku atau tirakatnya. Dan itu memang dilakukan untuk menyatukan diri ya dengan alamnya, baik dengan alam yang terlihat maupun dengan alam yang tidak terlihat. Supaya apa? Supaya si juru kunci, karena dia harus lapor ke keraton, kalau dia mendapatkan tanda-tanda tertentu dari alam, terutama gunung Merapi, dia langsung bisa melaporkannya ke raja. Jadi memang fungsinya dari dulu seperti itu. Bukan hanya unsur gaibnya ya. Para juru kunci ini juga paham tanda-tanda pergerakan alam seperti apa. Nanti anginnya yang lewat seperti apa. Nanti hewannya yang lewat seperti apa. Apalagi dari sisi mistisnya. Sudah pasti juru kunci yang merupakan pemimpin ritual di gunung itu, beliulah yang akan didatangi duluan oleh sosok-sosok gaibnya seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang untuk jadi kuncen gunung itu, dia benar-benar mengabdi jiwa raganya, hidup dan matinya itu untuk gunung tersebut. Merapi memang gunung keramat yang sangat dihormati, sehingga dibutuhkan juru kunci yang diangkat oleh keramat Yogyakarta. Lantas, akan kemerapi kembali erupsi dalam waktu dekat ini. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi juru kunci gunung Merapi, memang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Diutamakan oleh keturunan juru kunci sebelumnya. Apalagi, Merapi memang bukan gunung sembarangan. Kekeratonan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta di Solo juga rutin setiap tahun melakukan labuhan. Ya, apalagi untuk kuncen yang sangat legendaris di Indonesia ya. Sangat terkenal sekali beliau, Mbak Marijan. Menurut saya beliau ini diangkat oleh Sultan Hamenggu Buwono ke-9. Dan kemudian beliau ini memang mempunyai apa ya? Keterikatan khusus dengan Merapi. Buktinya beliau bisa tahu, dulu waktu awan panas meluncur, Wodus Gembel meluncur, dia bisa tahu ke arah mana. Kalau seumpamanya memang ke arah desanya beliau, akhirnya memang dibelokkan. Dan setahu saya ya dulu ya, Mbak Marijan itu juga dekat dengan legenda Merapi, yaitu kayu tengsek. Mbak Marijan dengan gunung Merapi ini sudah seperti orang tua dan anaknya, seperti ayah dan anaknya. Jadi makrokosmosnya adalah Gunung Merapi, kemudian mikrokosmosnya adalah Mbak Marijan. Dan memang menurut saya ya, dari dulu yang saya nggak tahu sebelumnya Mbak Marijan, tapi yang dapat membaca dengan tepat pergerakan alam. Gunung Merapi itu sendiri itu ya Mbak Marijan. Ini adalah sebuah titipan anugerah ataupun kelebihan yang dia punya untuk berinteraksi ataupun menjaga Gunung Merapi, bahkan juga menjaga masyarakat yang ada di sekitar untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari bencana alam yang akan terjadi di Gunung Merapi. Kekeramatan Gunung Merapi sudah sangat masyur. Banyak titik mistik yang bisa ditemukan di sana. Mulai dari istana gaib, eksistensi Mbah Petruk, hingga pasar buberah yang menyeramkan. Gunung yang disakralkan masyarakat lokal ini juga dipercaya sebagai gerbang gaib menuju dimensi Lelembuat. Ada yang namanya legenda dari Nyai Sekar Gadung Melati. Begitu beliau mendatangi warga-warga lewat mimpi, beliau ini menyampaikan kepada warga agar bersiap-siap Merapi akan punya hajat atau undue gawe. Nah itu adalah istilah yang dipakai untuk erupsi Merapi ya. Merapi akan undue gawe atau punya hajat. Bukan meletus, karena hajatnya apa? Hajatnya dia adalah mengeluarkan apa yang energi potensial yang ada di dalam bumi itu sendiri. Itu nanti akan dinikmati oleh manusia-manusia sendiri. Maka lebih baik menyingkir terlebih dahulu, menghindari yang sekarang kita sebut bencana. Padahal sebenarnya itu memang sudah fitrahnya ya seperti itu. Kemudian nantinya kembali lagi dan akan berguna bagi masyarakat-masyarakat sendiri seperti itu. Eang Petruk, Eang Semar itu adalah guna kawan ya kan dan disitu dia penguasa dari Tanah Jawa. Dia sengaja, sengaja menampakkan dirinya bahwa sebelum ada kalian, saya lah pengguni kerajaan disini dan saya ingin menjaga itu. Banyak yang datang ke sana bermacam-macam hajat dan ininya. Ada yang untuk kedikjayaan, ada juga yang untuk mendapatkan sebuah kekayaan, ada juga yang mungkin banyak menganggap tempat gunung merapi ini sendiri tempat yang sangat angker ataupun menyeramkan. Gunung Merapi Gunung Merapi memang bukan tempat angker biasa. Semua yang menakutkan ada di sana. Tapi, gunung merapi juga memiliki sisi-sisi lain termasuk keindahannya atau kehadirannya yang memberi rezeki bagi masyarakat di sekitarnya. Si merapi sering dianggap sebagai upaya gunung mistis ini memberikan sumber keberkahan. Tapi, akankah dalam waktu dekat merapi erupsi dalam skala besar? Jadi kalau yang saya lihat di gunung merapi sendiri itu bakal ada erupsi di agak pertengahan ataupun agak ke hujung bulan itu bakal ada erupsi besar. Kalau menurut saya, enggak. Kalau untuk terjadi letusan, enggak. Ya, kalau kecil-kecil begini ngeluarin lahar atau apa, iya. asapnya, tapi untuk meletus, enggak. Letusan merapi ini ya kita tenang aja. Tidak akan menimbulkan ya Pulau Jawa Belah Dua. Tapi, ya. Ini akan menimbulkan ya kita harus mawas diri jadi banyak benturan-benturan. Secara nyata, merapi adalah gunung api teraktif. Tapi, jika dilihat dari sisi batin, merapi merupakan kawasan gaib yang sangat keramat. Banyak sisi mistik bisa dijumpai di sana. Sehingga, sehingga eksistensinya harus dijaga oleh seorang juru kunci yang diangkat oleh Kraton Yogyakarta. Tapi, semogalah setiap erupsi merapi tak mendatangkan mara bahaya bagi masyarakatnya. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terima kasih.